selamat menikmati selamat menikmati aku bingung mau ngapain aku kerjain itu terus kalau lagi ada kerjaan lain aku itunya skip dulu jadi gak fokus di pebikinan jadi untuk pebikinan kayak gitu aku sebagai selingan pengisi waktu senggang jadi itu gak selesai selesai udah hampir 1 bulan tapi belum juga selesai santai aja ini aku lanjutin mau nyapuin dulu seharusnya sih nyapu dalam dulu baru nyapuin nih karena ini tuh apa sih namanya bener-bener risih banget gitu loh bun jadinya aku sapuin aja dulu biar agak bersihan selamat menikmati sekarang dilanjutin lagi buat dirisin bagian di atas meja yang putih atau lemari yang putih ini karena tuh berantakan banget jadi aku rapihin aja sekalian dan aku mau juga buat lap-lapin karena si yang apa sih namanya karena si lemari yang putih ini itu cepat banget kotor dia kan posisinya di ruang depan nah kalau pintu sering kebuka debunya tuh suka pada masuk-masuk gitu bun apalagi ada tetangga yang lagi ngebangun atau lagi renovasi itu kan pasirnya lebih banyak jadi debunya tuh lebih banyak dilanjutin untuk bagian kamar juga pokoknya ini tuh kegiatan yang sehari-hari aku lakuin kalau misalkan kayak nyuci baju itu aku 2 hari sekali 3 hari sekali gitu gak tiap hari aku nyuci baju tapi untuk beres-beres ngelap-ngelap kayak meja depan apa ngelap kulkas gitu bun untuk bagian luarnya ya bukan bagian dalamnya itu tuh aku lap-lapin bagian kadang tiap hari kadang juga enggak kalau untuk kulkas tapi yang lemah riput itu hampir tiap hari buat nyapu-nyapu terus beresin kamar gini kan memang kegiatan sehari-hari aku buat sapu-sapu gini aku sehari tuh bisa lebih dari 3-4 kali karena ya kalau misalkan ada remahan-remahan apa gitu kalau gak langsung disapuin itu bisa mengundang semut untuk lap-lapin si bagian rak piring ini juga setiap hari aku lapin karena dia kan lebih suka kayak cepat berminyak terus ada basah-basah gitu bun takutnya kan cipratan dari mana gitu dan kadang juga ini untuk tempat lauk jadi tuh ya gitu lah istilahnya kalau nyapu gini terus beresin bagian kasur itu tuh kayaknya sampai bosan gitu loh bun nyapu lagi nyapu lagi beresin kasur lagi beresin kasur lagi gitu kan tapi ya memang itu kerjaan kita kalau gak dikerjain gak dirapihin berantakan ambal ayah semua hari ini motor suamiku gak keluar karena dia berangkat kerja pakai motor adiknya dan kalau aku nyapu terus dibuang ke got itu tuh gak sama sampah-sampahnya ya jadi sampahnya itu aku ambilin tuh di tangan aku terus aku buang di belakang nah kalau yang di luar itu cuma pasir-pasir kecil aja kan pasirnya juga gak sampai banyak-banyak gitu bun paling kayak debu-debu kecil sekarang aku mau lanjutin masak ini lagi milih mau bikin menu apa gitu kan jadi aku pikir-pikir dan ternyata pada menu itu jadi aku lanjutin buat aktivitas di dapur kayak gini nah jadi aku kalau bikin video si lampu dapur itu aku nyalain jadi kan terang kalau misalkan dia mati itu bekal gelap bekal gelap lebay banget ya sebelum masak aku mau isi air dulu yang di botol-botol kalau yang di teko udah aku isi tadi pagi selamat menikmati selamat menikmati sekarang aku mau lanjutin masak ini lagi ngiris-ngirisin si daun bawang dulu jadi pas minggu itu aku ada beli daun bawang 3000 untuk 4 kali masak jadi 2 kali itu kemarin dan ini untuk 2 menu aku kasih daun bawang aku bagi 2 aja jadi tinggal hitung aja 3000 dibagi 4 ada berapa gitu bun karena tuh kadang suka ada yang misalkan masak 10.000 sekian gitu kan masak ini habis sekian terus dihitung tuh bawangnya cabainya minyaknya gasnya memang kalau masak sekali masak gas habis ya 1 tabung memang kalau sekali masak minyak habis ya 2 liter kan enggak jadi hitungnya jangan kayak gitu misalkan nih gas 1 bulan 1 1 bulan itu 30 hari dihitung aja gas 22.000 dibagi 30 hari seharinya berapa kalau untuk minyak aku kan 2 liter 2 liter harganya sekitar 23.000 25.000 misalkan dibagi aja untuk 30 hari seharinya berapa untuk bawang merah misalkan kayak aku nih seminggu belinya 5.000 bisa untuk 1 minggu kadang lebih dihitung aja 5.000 dibagi seminggu itu seharinya berapa bawang putih 3.000 di apa sih namanya dipakainya untuk 1 minggu dihitung aja 3.000 dibagi 7 hari adanya berapa seharinya gitu kalau untuk kecap 1 botol misalkan untuk 1 bulan 1 botol itu harganya berapa 1 bulan 30 hari dibagi seharinya itu berapa jadi jangan misalkan ada orang masak irit gitu iya gasnya enggak beli minyaknya enggak beli kecapnya enggak beli bawangnya enggak beli cabainya enggak beli jangan dihitung begitu dihitung yang aku pas awal oke disini next ke video aku lagi bikin si siapa namanya telur dadar isinya tuh ada daun bawang sama bawang goreng juga ini mantep banget enak pokoknya mah jadi di wajan aku yang kecil ini aku enggak tahu ini tuh nama bahannya apa aku juga belinya di pasar malam pas ngontrak di daerah deket tempat kerja suami jadi si wajan kecil ini tuh lengsa enggak lengket meskipun kadang-kadang pernah juga dia lengket tapi enggak setiap dipakai dia lengket untuk menu kedua aku pakai bumbu stokan aku yang putih dan ini tuh penghabisan stok terakhir jadi aku gorek-gorekin aja sampai benar-benar bersih nah kalau udah agak mateng jangan sampai gosong aku masukin untuk si cesin jadi si cesin ini dapat dikasih mimi alhasil kan gratis ya enggak aku hitung nominalnya berapa intinya mama masak kali ini tuh kurang lebih 10 ribuan ya dihitung aja tadi si telur itu kan aku beli setengah kilo dan aku pakainya 2 setengah kilo harganya 12 ribu dan aku pakai 2 isinya itu ada 8 jadi dihitung aja tuh 12 ribu bagi 8 adanya berapa nah disini bihunnya aku beli pas belanja bulanan ini aku pakai bihun jagung misalkan teman-teman lebih suka ininya direbus dulu pakai panci yang lain baru ditirisin terus dimasak ini bisa kalau aku biasanya tuh langsung direbus di dalam si bumbunya itu bun jadi tinggal airnya aja agak dibanyakin apa digimanain gitu pokoknya ada 2 cara kalau di cara-cara yang kemasan kan itu direbus dulu baru ditirisin terus dimasak mau bihun basah gitu apa bihun goreng nah kalau aku ya kayak gitu bun langsung dicemplungin di wajan yang ada bumbunya ini udah mateng aku juga tambahin daun bawang yang udah aku iris-iris terus kecap kalau seandainya teman-teman lebih suka coklatnya itu lebih coklat lagi tinggal kecapnya aja ditamin untuk menyedap rasa itu sesuai selera aku paling seneng kalau bihun bagian kerak-kerak gitu apalagi untuk misalkan bikin emi terus ada yang kering-kering kerak-keraknya gitu tuh aku paling demen entahlah aku juga bingung ini aku tambahin bawang goreng yang tadi udah aku goreng untuk menu hari ini ada bihun terus ada juga itu telurnya sekarang aku mau bikin untuk sambalnya untuk bikin sambal disini aku cuma pake cabai merah sama cabai setan aja karena pas belanja mingguan itu kan aku mau beli cabai rawit hijau karena tadi kok karena tadi karena kemarin juga aku udah bilang si cabai rawit hijau tuh harusnya disuruhnya itu belinya 1 kg gitu bun gak boleh ngecer intinya mah ini suami aku udah pulang dan sambalnya belum jadi tapi gak apa-apa kata dia dia mau mandi dulu jadi aku masih ada waktu buat bikin sambalnya ini sambil nunggu cabai sama bawangnya mateng disini aku ngulek si kacangnya dulu biar lembut dulu baru dicampurin sama si cabai ini karena kalau langsung dicampurin cabai itu nanti alusnya lama kalau si kacangnya udah dialisin dulu itu tuh lebih apa namanya lebih mudah gitu bun buat dialusin bareng-barengnya sekarang aku lagi masak air buat di sambalnya ini karena aku ngasih sambalnya ini air hangat nah disana ada anakku jadi setiap aku ada dimana disitu ada anakku kalau dia gak lagi main dan ini dia untuk sambalnya udah jadi aku mau masukin dulu ke dalam mangkok ini untuk si bihun kayak gini itu bisa untuk ide jualan kalau di kampung aku ada yang jualan pun kayak gini sama sambal kacang terus si kerupuk namanya itu rujak bihun rujak kerupuk sama ada satu lagi laksa warnanya itu agak hijau kebiru-biruan kalau disini namanya bihun cina aku kurang paham tapi teksturnya itu berbeda jadi itu dulu pasti kampung ada ibu-ibu yang keliling jualan kayak gini untuk menu hari ini si sambal kacang terus ada bihun ada telur juga kalau buat bulan puasa itu buat takcil ini bisa buat ide jualan teman-teman benar-benar semua karena itu bihun segitu aku satu bungkus kemarin itu beli sekitar 5.000 atau 5.500 dan ini ada lebihan tepung yang aku kemarin bikin tempe goreng niatnya mau sekalian aku bikin tempe goreng juga dikasih tepung tapi kata suamiku udah menunya dua ini aja tempenya buat nanti buat besok hal hasil menunya cuma ini aja si bihun sama telur dan ini bisa untuk lauk bisa juga untuk kayak cemilan dan si dede udah gak sabar udah ngeduluin makan telurnya jadi aku biarin aja dia makan sendiri meski banyaknya kan gitu nah itu tuh rujaknya rujak bihun sama rujak rupuk sambal kacang terima kasih udah ngikutin aktivitas aku hari ini mulai dari beres-beres bersih-bersih masak segini dulu untuk video hari ini semoga teman-teman terhibur dengan video aku sekian di video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di videoku berikutnya selamat menikmati